Iya, gue balik lagi dan kembali di video gue kali ini gue pengen ngebahas putar parfum lokal yang ada di hadapan gue Iya, oh lu baru aja ngeluarin varian-varian barunya dan buat lo yang penasaran menurut gue gimana, dilanjut ya Oke, pertama-tama gue pengen nyampein makasih banget buat salah satu fragrance addict temen gue, fragrance lover Sesama penikmat wangian yang namanya Bar, thank you so much, dia udah mengirimin gue tiga ini Karena actually gue beli yang kecil ini, ini adalah discovery setnya Ini yang tiga varian yang ada di depan gue, yang gue beli discovery setnya ini ukurannya berapa mil ya Ini bentukannya seperti ini dalamnya, oke, gue udah beli ini dan ya gue dikirimin tiga ini dari bar, thank you thank you thank you Yang selalu nge-update gue dengan produk-produk baru di pasar lokal Dulu jauh-jauh sebelum keluar yang tiga ini ya, gak jauh segitu amat sih Kayak tahun lalu atau dua tahun lalu, I don't know, gue lupa ini Olu sudah mengeluarkan varian ini yang gue juga beli Ya, dia udah mengeluarkan discovery set yang seperti ini Kalau gak salah ada lima, ya ada satu sampai lima ini variannya yang lama dan gue udah bikin video pendapat gue tentang yang lama Kayaknya, actually gue gak terlalu impressed pada saat itu, walaupun ada yang kalau emang disuruh milih Ya, gue bisa memilih yang menjadi favorit gue pada saat itu But still buat gue kayak, hmm oke, baiklah udah mulai ada gitu Nah, ini gue pengen ngebahas tentang tiga yang baru dari Olu Ini ada yang pertama itu adalah Birdsong yang tempatnya warna hijau Terus habis itu ada Solray yang merah dan Deepdive yang biru Ini bukan first impression, jadi gue udah cobain semuanya, udah gue full wear semuanya Dan waktu dateng tuh kemasannya bagus banget, nanti mungkin fotonya bisa gue share disini Yang misalnya pas dateng tuh, dia ada wrapnya gitu Gue gak tau ini apakah versi Christmas or ada special treatment paket gift or something Iya, datengnya tuh bagus banget Jadi buat lo yang kepo, kira-kira produk-produk baru apa yang baru gue terima Atau baru gue beli atau unboxing Sekarang mostly gue share di Instagram gue Jadi buat lo yang penasaran apa-apa aja bisa langsung cek di Instastory gue Atau, iya banyak kan sih di Instastory gue Langsung aja pertama gue pengen ngebahas dari si Birdsong yang warna hijau ini Dia sesuai dengan tampilan botol ini ya, packagingnya Kalau dari segi packaging, menurut gue packagingnya udah cakep Walaupun ini dia agak longgar gitu ya, tempat bedirinya Jadi agak bisa tetep jatuh gitu Gak ngikat, tapi tampilannya dari dulu sih dia emang identitasnya seperti ini Cuman dulu kalau gak salah warnanya hitam Ini menurut gue lebih menarik Oke, entah somehow matching Ini tulisannya tuh kayak udah di Apa ya, hot print gitu loh Kayak gue jadi tau istilah-istilah printing Oke, tulisannya Olu Terus di bawahnya tuh ada penjelasannya Ada ingredients-nya, expired date-nya Bepom-nya, manufactured by Dan ada www.olu.id gitu Ini adalah Odepavang 15ml Dia juga mengeluarkan yang edisi 50ml Yang kita mulai dari Birdsong dulu Aromanya menurut gue tropical, fruity, floral, dan sweet Di opening-nya dia berasa fruity Tropical fruits Actually agak ke-blend Jadi gue gak bisa memisahkan antara taupe, heart, and base-nya It blended nicely Dan mengeluarkan nuansa aroma yang secara keseluruhan Masuk ke nuansa tropical, fruity, floral di hidung gue Ada green-nya, of course Ada green-nya yang bisa gue ciuk Di hidung gue ini berkesan sedikit kayak sampo-ish Jadi kayak nuansa aroma Karena di sampo-sampo itu banyak yang berluansa Fresh, tropical, fruity, floral Gue berkesan ini Nuansanya mengikatkan gue sama sampo-sampo kayak Herbal Essence gitu loh Yang kayak sampo-sampo yang lebih mahal sedikit Bukan yang berkesan sopi Tapi yang berkesan keluar nuansa-nuansa fragrance-nya gitu Sorry banget kalau gue agak pilek I don't know why Mungkin karena kamar kerja gue berdebu Atau gimana tadi habis gue bersih-bersih Jadi ini juga dari segi kemasannya Udah niat banget untuk yang travel size-nya Udah cakep banget Udah langsung dicetak di botolnya Seperti ini Kelihatan gak ya Jadi dia tuh langsung udah dicetak di botolnya gitu Bird song ada tulisan Ode Pava 15 mil Jadi gak bakalan ketuker-tuker Dan gak Gue ininya sih lumayan tebel ya Apa cetakannya gitu Jadi kayaknya gak bakalan hilang Kecuali kalau emang lu niat hapus gitu Terus Menurut gue First of all I'm impressed Karena dari yang ini Yang dulu Sampai yang sekarang Gue merasa Wah improvement-nya Gue bisa melihat Di hidung gue Oke Gue bukan siapa-siapa Bukan orang yang kayak bisa Melihat banget gimana Tapi di hidung gue Aroma yang ini Lebih Berasa essential oil-nya Dan gak nyegrak di hidung gue Walaupun dia teksturnya Masih lumayan berminyak Di tangan gue tuh Masih berkesan Ada oil-nya Tapi oil-nya gak ganggu sama sekali Justru meningkatkan performanya Performasi parfumnya ini Rata-rata di kulit gue Yang paling awet adalah Solar Ray Terus yang kedua adalah Bird song Yang ketiga adalah Deep Dive Untuk yang bird song sendiri Kita balik lagi ke bird song Menurut gue Kalau emang lu cowok Atau cewek yang suka aroma Yang berkesan fresh Tapi Agak floral Tetap ada floral-nya Dan aromanya tuh Tropical fruits Nanti mungkin notes-nya Bisa gue jembrengin disini Buat gue Lumayan Kali ini Koleksi ini nih Jelas mau arahnya kemana Masing-masing punya arah yang berbeda Dan gue sudah bisa menemukan Accord yang dimaksud seperti apa Walaupun masih kayak Kemiks banget gitu Yang di hidung gue Yang gue tangkap Cuman bisa oke Sampai gue gak bisa Menyebutkan kalau buahnya ini adalah Nanas Gue gak bisa menyebutkan Kalau disini ada mernya Atau ada Something yang Floralnya tuh Floralnya apa Atau Any spices I don't know Jadi hidung gue hanya menangkap Kayak Accord yang pengen dibangun Atau dia masuk ke grup Wangian yang mana Ini termasuk yang green Tropical Fruity Floral Sweet Ketiganya sangat Intense Ketiganya Base-nya sangat Intense Jadi bukan yang Light linger Ketiga-tiganya Di kulit gue Very intense Yang berikutnya adalah Solar Ray Solar Ray ini Yang tempatnya Warnanya merah Ini menurut gue Actually buat hidung gue Ini lumayan menarik Walaupun buat temen gue Udah cium Berkesan Quote-enquote Menurut dia It's kinda cheapy Karena Somehow Agak mengingatkan Dengan nuansa-nuansa Kembali Sun Tanning Lotion Atau Hawaiian Style Tropical Yang dengan Ada Semburat Nuansa aroma Coconut Creamy Indolic Florals Gue ngomong apa sih Intinya ada Kayak kesan Santan-santannya Yang santan kental Terus ketemu dengan Fruity-fruity Yang tropical Eh sorry Florals Florals Yang tipikal Yang ada di Kayak Tiare Fruity-fruity Frangipani Atau Ilang-ilang Gitu ya Walaupun Di notes-nya Dia gak menyebutkan Kalau ada Bebungaan Kayak gitu Ini hanya di hidung gue Jadi berkesan Kayak santan-ish Gitu Ini menurut notes-nya Dia ada Pake orchid Osmentus Terus habis itu Ada caramel Brown sugar Di top-nya It's kinda Tricky Pada saat Dia menyatakan Kalau di top notes-nya Ini ada Caramel Terus habis itu Ada brown sugar Which is Actually Biasanya Itu lebih Banyak Ada di Heart Atau Di Di Base Gitu But still Buat gue Di hidung gue Gue merasanya tuh Si solar ray Ini adalah Aroma manis Bertemu dengan Solar accord Atau Santan Lotion Gitu Entah Kenapa Mungkin Tahun ini Di pasar Wangian tuh Lotus Dan solar accord Kayaknya lagi Seksi banget Lagi banyak Dipake Gitu ya Well Buat gue Ini berkesan Cocok Untuk Dipake Di outdoor Tapi Buat Sore Sore hari Jadi Bukan Untuk Yang Terlalu Panas Panasan Karena It's Creamy Tapi Kalau Bule Biasanya Suka Untuk Bejemur Justru Karena Efek Creamy Nya Tadi Sweet Creamy Terus Habis Itu Berkesan Kayak Tropical Island Atau Minuman 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 Cocktail Yang Berkesan Coconut Tea Di hidung Gue Mungkin Kombinasi Antara Sandalwood Vanilla And Caramel Dan Juga Tongkebin Itu Ngebuat Berkesan Santan East Atau Coconut East Di kulit Gue Di hidung Gue The last One Ini Yang Si biru Yang Namanya Deep Dive Ini Ini Gue Secara Warna Gue Paling Suka Ini Sebenernya Kombinasinya Keren Menurut Gue Si hot Print Yang Biru Cuman Secara Wangi Menurut Gue Di antara Ketiga Ini Yang Termasuk Menurut Gue Sedikit Boring Atau Membosankan Karena It's Mass Pleasing Ini Versi Gue Jadi Buat Lo Yang Suka Aroma Aroma Seger Aquatic Gak Sampai Kemarin Accord Menurut Gue Walaupun Judulnya Deep Dive Tapi Gak Sampai Kemarin Accord Lebih Kayak Fresh Aquatic Jadi Berkesan Kayak Wangi Air Yang Segar Gitu Tapi Gak Sampai Ke Yang Deep Dive Yang Sampai Apa Ya Blue Fragrance Yang Buat Intense Yang Buat Malem Not At All Buat Gue Ini Masih Kayak Masih Proper Wanginya Itu Belum Sampai Yang Deep Belum Sampai Yang Dark Masih Proper Jadi Buat Ke Kantor Atau Buat Aneka Event Justru Lebih Masuk Cuman Buat Gue Yang Penikmat Wangian Yang Mencari Keunikan Ini Berkesan A bit Boring Untuk 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 Deep Deep Dive Di Opening Dia Menaruh Jejerukan Terus Di Heart Dia Menaruh Aroma Yang Lebih Herbal Dan Aromatic Woody Terus Habis Itu Di Base Dia Pake Something Woody Dan Ada Sentuhan Yang Basah Atau Gimana Yang Agak Mossy Dari Oak Moss Gue Sendiri To be Anas Agak Kembali Untuk Semua Ini Gue Tidak Bisa Jadi Kayak Kalau Mengacu Ke Notes Gue Justru Kayak Lost In The Notes Jadi Kayak Oke I was Hoping Gue Berharap Ini Ada Aroma Sagenya Yang A bit Apa Herbal Gitu Yang Herbicious Actually Deep Dive Ini Gue Gak Rasa Kalau Aromanya Herbicious Yang Gue Rasa Ini Kayak Fresh Aquatic Accord Yang Lebih Kayak Ya Aromatic Fragrance Gitu Tapi Bukan Berasa Kalau Ini Sash Terus Buat Lo Yang Suka Yang Sering Bernuansa Apa Ya Wangian Yang Suka Dikombine Dengan Ambroxan Yang Bernuansa Blue Accord Blue Fragrance Kayak Slaface Kayak Yang Kemaren Gue Bahas Joe Malone Cypress And Grapevine Nah Ini Ada Nuansa Nuansa Yang Mirip Yang Lebih Ke Arah Aquatic Gak Sampai Fresh Gak Sampai Sporty Gak Sampai Berkesan Sporty Marine Accord Gak Berasa Salty Di hidung Gue Cuman Berasa Segar Dan Watery Gitu Jadi If you Know Jadi Dia memang Juga Pake Menurut Breakdown Notes Dia Ada Ozonic Accord Buat Gue Berkesan It's Kayak Aroma Gak Sampai Davida Cool Water Tapi Ya Ke Arah Sana Yang Watery Fresh Aquatic Accord Terus Dari Sini Dari Ketiga Koleksi Ini Gue Merasa Kalo Wow Gue At Least Walaupun Jujur Aja Gue Gak Bisa Dibilang Puas Karena Menurut Gue Satu Teksturnya Juga Masih Sedikit Oily Di kulit Gue Walaupun Sekarang Udah Mulai Nyerap Nih Udah Gak Terlalu Kinclong Gitu Ya Di Antara Tiga Ini Yang Paling Oily Di kulit Gue Adalah Solar Solar Ray Ini Yang Paling Intense Oily Nes Terus Tapi Dari Segi Aroma Menurut Gue Hidung Gue Masih Lebih Welcome Tiga Yang Baru Ini Daripada Yang Versi Yang Lamanya Kalau Gak Salah Yang Ini Juga Dia Cocokin Jadi Kayak Ada Kalau Lo Suka Yang Versi Lamanya Yang Apa Lo Mungkin Suka Yang Ini Kalau Lo Suka Versi Lamanya Yang Apa Mungkin Lo Suka Yang Ini For Me To be Honest Gue Yang Versi Lamanya Gak Begitu Impressive Kalaupun Harus Dipilih Seinget Gue Pilih Waktu Itu Nomor Satu I Believe Umbra Kalau Gak Salah Umbra Ego Untuk Arkan Atau Zepir Gue Lupa Tapi Still Buat Gue Itu Kayak Aromanya Banyak Ketutup Dengan Binders Yang I Don't Know Why I Don't Know How Gitu Kayak Plain Aja Dan Agak Mengganggu Hidung Gue Sementara Yang Ini Walaupun Belum Berkesan Kayak Wah Gimana Banget Tapi Oh It's Good Buat Gue It's Good Di Antara Tiga Yang Gue Suka Actually Adalah Si Soleray Karena Lebih creamy Manisnya Gue Dapet Terus Habis Walaupun Dia Pakai Notes Yang Karah Gormong Yang Ada Caramel Vanilla And Tongkanya Tapi Di Hidung Gue Tidak Bernuansa Gormong Sama Sekali Justru Lebih Kalau Gormong Itu Kayak Sesuatu Yang Pengen Lo Makan Sesuatu Yang Pengen Lo Jilat Yang Pengen Lo Minum Kalau Ini Belum Ke Arah Gormong Memang Lebih Keluar Nuansa Nuansa Kayak Yang Santan Kayak Nuansa Nuansa Cocktail Yang Kayak Pinacolada Or Something Tanpa Nanas Karena Nanas Ada Disini Justru Tapi Belum Sampai Gue Bisa Gormong Mungkin Yang Suka Yang Manis Manis Cocok Sama Soler Sementara Untuk Lo Yang Suka Fruity Floral Dan Berkesan Kayak Sampo Ish Kayak Kalau Spray Lo Spray Di Rambut Mungkin Akan Jadi Wanginya Kayak Lingers Kayak Lo Habis Sampo Mungkin Lo Lebih Cocok Sementara Buat Lo Yang Lebih Suka Yang Berkesan Kayak Parfum Parfum Yang Unisex Yang Lebih Kearah Mungkin Justru Lebih Masculin Kalau Lo Cewek Bisa Pakai Yang Deep Dye I Think That's All Yang Pan Gue Sampai I Think That's All Ya Gila Si Olu Menurut Gue Keren Oh Ya Untuk Harganya Satu Botol Ini Kalau Nggak Sarah 189 Untuk Yang 15 Mil Sementara 50 Mil Itu Di Kisaran Gue Lupa Ya 50 Mil Nanti Bakalan Silahkan Dipertimbangkan Apakah Itu Terlalu Mahal Apakah Itu Terjangkau Apakah Itu Kemurahan It's All Up To You Tapi Buat Gue Sih Oke Fine Gitu Dengan Kemasan Seperti Ini Dengan Wanginya Ya Menurut Gue Nggak Berkesan Apa Ya Pasaran Nggak Berkesan Yang Terlalu Sintetik Yang Banyak Dipakai Dimana Mana Lebih Spesifik So Buat Gue Why Not Oke Terus Dipaksa Untuk Menilai Gue Kadang Suka Dipaksa Untuk Menilai Agak Sulit Ya Gitu Karena Secara Secara Kemasan Udah Oke Wangi Juga Buat Gue Udah Oke Nggak Nyegrak Cuman Teksturnya Yang Kurang Buat Gue Di 7 Maybe Sekitar 7 6,8 Sampai 7 Nggak Sampai 7,5 Why Ya Banyak Hal Yang Gue Pertimbangkan I Think That's All Thank you So much Buat Bar Yang Udah Ngirimin Gue Thank You Buat Semua Yang Udah Support Channel Ini Mau Yang Nonton Pun Mau Yang Like Mau Yang Dislike Mau Yang Kasih Komentar Apapun Itu Thank You Banget Buat Apa Efforts Ya Dan Ya Sampai Ketemu Di Video Video Gue Yang Lain Ya Bye Bye